Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kali ini kita akan belajar Di try hack ini lagi Kita langsung saja buka browser Langsung login Kita isikan username dan password Sama catak Setelah kita masuk Kita ke lewat Lalu pilih introduction to cyber security Lalu kita pilih introduction to open ship security Pilih yang paling atas web application security Di room ini teman-teman Ada 3 tugas Test 1, test 2, dan test 3 Yang pertama perkenalan introduction Jadi di room ini web application security ini Jadi kita akan belajar tentang Bagaimana mengeksplore Aplikasi web Dan kita akan mengeksplore Keamanan yang ada di web tersebut Baik kita langsung ke introduction Pada test pertama ini Kita disuguhkan Bagaimana cara Kita Mengakses sebuah web Setiap 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 orang dari kita Menggunakan program yang berbeda-beda pada komputer kita Biasanya Program dari komputer kita itu bisa dijalankan dengan di install Nah Disini disebutkan Kita Bisa Menjalankan sebuah program tanpa install Ya Tanpa di install Ya Namanya Web application Ya Web application itu Disebutnya Namanya Web browser Browser Seperti firetalk Yang dipakai Safari Chrome Dan yang lain-lainnya Nah Aplikasi yang di web browser itu Biasanya banyak Ada webmail Ada open office Ada online Online shopping Nah disini kita lihat Nah Banyak beribu-ribu Provider Yang menggunakan Web browser ini Ya Aplikasi web Ini Seperti online bank Dan yang lain-lain Nah disini Lihatkan The image below Ya Nih Gambar di bawah ini Menunjukkan bagaimana Online shopping Bekerja Ketika seseorang Ingin Mencari Item sesuatu Misalnya tas Dicari Tas Ada gak Nah Item tersebut Di Periksa Di Apa Di online shopping Lalu online shopping Apa Memberikan Ya Kabar ke Sini Database Ada gak Setelah ada Dibalikin lagi Ke Online shopping Lalu Dibalikin lagi Ke Si user Atau yang Si pencari itu Oh ada Ternyata tas Di Shopping Di shop ini ada Gitu Jadi Cara kerjanya Seperti itu Nah Dari Pandangan User Atau pengguna Ya Kita hanya Mengakses Seperti ini Gitu Tapi Sebenernya Ada Beberapa Celah Dari Apa Dari Web ini Yang akan Bisa di eksplorasi Nantinya yang akan Kita pelajari Oke Nah sekarang ada pertanyaan Answer the question below What do you need to access a web application Tadi disebutkan Untuk mengakses Web application Namanya Browser ya Disini Kita copy aja Standard Web browser Kita submit Nah Sudah berhasil Tes pertama Sudah kita lewati Sekarang kita Tes yang kedua Ya Di tugas yang kedua Ini Ya Dicebutkan Let's say That you want to buy An item From an online shop Ya Nah Mungkin Sekarang kita Ingin Membeli sesuatu Di online shop Jadi Bagaimana sih Flow nya Gitu Jadi Ada 5 tahapan Ya Ya Ada 5 tahapan Pertama kita harus login dulu Di website nya Lalu setelah login Kita cari barang yang akan kita Beli Setelah itu Menambahkan produk Ke Keranjang Setelah itu Mengisikan alamat Lalu Kita membayar Itu secara Garis besarnya Akan tetapi Ya Dalam Perjalanan ini Ada beberapa Kesalahan-kesalahan Dari Baik itu dari sistem Maupun dari Penggunanya sendiri Maka Disini ada beberapa Kesalahan yang Bisa di notifikasi Yang pertama Identification And Out 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 Failure Ya Bagaimana ini Kesalahan yang Dilakukan oleh Si user nya Kita bisa Misalnya Aplikasinya itu Tidak Tidak Membatasi login Seseorang Mau berapa kali login Salah Di Apa Diperbolehkan Maka itu Namanya Identification Sehingga Orang Bisa Mencari username Dan password nya Yang kedua Broken access control Jadi Ini Kesalahan dari Access control Ya Ada lagi Injection Ya Namanya Ada lagi Cryptographic Filer Oke Don't worry If there's Technical Challenge Of Supplication Advice To hack me Has Dari In That Room Ya Jadi Jangan khawatir lah Itu ya Nanti kita akan Belajar sama Sama Nah Disini ada Pertanyaan Answer the question Below You discover That the login Page Law Unlimited Number Of login Nah Kamu menemukan Satu halaman login Yang tidak Dibatasi Login nya Walaupun salah beberapa kali Pokoknya tetap Bisa dijalankin Nah Ini namanya apa Kategori What is the category Of security Risk Apa Namanya Nah Tadi sudah dibaca Bahwa ini Namanya Evident Cousin Of Categor Failure Jadi kita Copy Kita paste Disini Submit Ya Benar First You Notice That the username And password Are sent in Cleartech Without Encrypsi Nah Jadi Password kita Dan username Itu tanpa Diencrypsi Jadi bisa Dilihat dengan Mata pelanjang Nah Ini namanya Cryptographic Failure Ya Kesalahan Dari Cryptography Alhamdulillah Tes 2 Sudah Selesai Dilaksanakan Sekarang Kita ke Tes 3 Nah Di Tugas 3 Ini Kita Disuruh Melihat Sebuah Website Disini Nanti Kita Klik Tapi Kita Baca Dulu Disini Disini Kita akan Menginvestigasi Kerentangan Dari Website Yang Dilakukan Insecure Direct Object Reference Atau IDOR 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 Ini Nanti Kategorinya Broken Access Control Tadi kan Ada beberapa Ini Ada Nah Broken Access Control Ini IDOR Termasuk Kesini Nah Kita langsung Aja Jadi Dalam Sebuah Website Itu kan Ada Misalnya Product ID Sama dengan 52 Nah Pasti Ada Product ID 51 50 Dan Yang Lain-lainnya Kalau Menurut Logika Jadi Kita Bisa Explore Yang Ini Nah Yang Akan Dilakukan Disini Nanti Kayaknya Gitu Contoh Misalnya Ada Store Customer User ID 16 Nah Pasti Ada ID Selanjutnya 17 Atau 15 Atau Yang Sebelumnya Ya Nah Sekarang Kita Disuruh Click on View Save Kita View Save Akan Keluar Sebuah Website Yang Rentan Lalu Lihat Kita Lihat Bagaimana Page Atau Halaman Ini Menampilkan Sebuah Website Kita Lihat Disini Lihat Ada Plan Shipment Tab Kita Buka Nah Disini Ada Inventory Management Systemnya Ada Bike Assembly Winter Scooter Sport Motorcycle Ini kan Sudah Bisa Di Bisa Di Explore Seperti Itu Lalu Kita Akan Menghack Kita Akan Meretah Sistemnya Di Your Activity Disini Your Activity Ada Disini Inventory Sudah Ada Disini Kita Akan Mengexplore Disini Nah Pertanyaannya Check The Other User Ini kan Di Your Activity Cuman Ada User Si Rodi Namanya Rodi ID Pekerja ID Pegawai Ini 11 Nah Kita Bisa Mengexplore Disini Sudah Menemukan User Yang Lain Nah Tapi Sudah Disebutkan Bahwa Ketika ID Sama Dengan Berapa Gitu Di Intinya Di Apa Di Belakang Tanda Tanya Ini Nah Kita Bisa Explore Disini Nah Belakang Pangat Pangan User ID 11 Kita Coba Explore Disini Coba Petunjuknya On The Side The Right Click Your Activity And Enter Number Between 5 And 10 Berarti Kita Hanya Coba Dari 5 Sampai 10 Ya Nomor 11 Kan Coba Kita ID 5 Kita Bisa Nemukan Ada Ternyata Di ID 5 Itu Tidak Ada User Coba Nomor 6 Kita Lihat 6 Tidak Ada Kita Lihat 7 Nah Di 7 Ada Si Namanya Margaret Nah Positionnya Polon Desk Jadi Kita Bisa Mengexplore 8 Kita 8 Nah 8 Itu Ada Yang Namanya Willy Posisi Data Administrator Sekarang 9 Kita Explore 9 Ini Ada Namanya Alia Sama Database Administrator Cuman Disini Ada Data Yang Bisa Kita Ambil Gitu Ya Kita Report Kita Report Nah Nah Disini Kan Setelah Menemukan User Yang Bisa Diexplorasi Apa The Plague Ya Kuncinya Apa Ya Benderanya Apa Yang Diterima Ternyata Ini THM Either Explore Kita Copy Kita Test Kesini Lalu Submit Ya Pelajaran Hari ini Selesai Teman-teman Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Bisa Mengexplore Lagi Pelajaran-pelajaran Yang Lain Terima Kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh